Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Syarifasa Senin siang menghadiri secara langsung peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB. Bertempat di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi, Senin 20 Juni 2022 siang, Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri sekaligus meresmikan Mal Pelayanan Publik Kota Jambi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diana Talisa, dan Unsur Forkopimda. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa menjelaskan, Mal Pelayanan Publik Kota Jambi ini telah melayani lebih dari 130 perizinan dan 96 perizinan diantaranya dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Dirinya berharap setelah diresmikannya Mal Pelayanan Publik Kota Jambi ini dapat membantu dan melayani masyarakat agar lebih cepat dan mudah dalam mengurus administrasi dan lain sebagainya. Saya disampaikan oleh Ibu Bukuti bahwa Mal Pelayanan Publik ini melayani 130 perizinan, 96 perizinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota, 34 perizinansi petita, mempunyai kembangkan. Kemudian juga di Mal Pelayanan Publik ini juga berlaku wants of service. Nah jadi ada kelembangkan di sini dan semua lengkap. Kalau kemarin ada PTSP, sudah lengkap dan ini lebih lengkap lagi. Dan kemudian ini mempermudah semua pelayanan publik dan selama ini menjadi isu yang sangat seksi di mata masyarakat. Karena keberhasilan publik, salah satu adalah melayani dengan cepat, lepat, dan juga tanpa ada yang namanya usut-usut, nepotisme, korupsi, dan lain sebagainya. Selain itu, Diyah Natalisa, selaku Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, juga memberi tanggapan yang positif terhadap peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Jambi. Dirinya menjelaskan bahwa Mal Pelayanan Publik Kota Jambi ini telah memenuhi segala kebutuhan dan keperluan masyarakat agar lebih mudah mendapatkan pelayanan pengurusan administrasi. Luar biasa, kami sangat bangga dengan komen yang dari Pak Pak Bukar Ibuota, Pak Pak Bukar Ibuota, Bukar Ibuota, Bukar Ibuota, Bukar Ibuota, dan juga hubungan dari Bukar Ibuota. Kenapa? Ini tersebut yang agak beda, jadunya pada-mana jadun bahaget yang sangat besar biasanya direkomotasi. Jadi tentu untuk pendulangan dari kawan-kawan kami, untuk pengalokasi dan anggaran, dan untuk menggabung kawan-kawan itu yang sedang berpresentasif luar biasa. Dan kami juga mencoba untuk 34 instansi, baik dari internal maupun eksternal, dari pelayanan yang ada di kawan-kawan ini sudah sangat banyak. Sandi Aji Hafid Sutris, Jek TV, melaporkan.